Halo saudara-saudara, saya lagi di, ada hutan di belakang saya, hutan bambu di belakang saya, pandangan yang baru buat video-video saya. Saya baru bikin video dalam bahasa Inggris mengenai apakah orang Kristen mestinya ke ORU, Oral Roberts University. Apa itu Oral Roberts University? Itu salah satu universitas di Amerika yang terkenal dalam kegerakan karismatik. Tahu saya ada universitas yang besar yang selain sekolah Alkitab, mereka berdua ada sekolah Alkitab, tapi mereka berkembang sampai mereka punya universitas yang lebih lengkap. Satu yang saya tahu, yang mungkin lebih banyak ya, yang saya tahu yang terkenal dalam kegerakan karismatik adalah Oral Roberts University, mulai tahun 1960-an. Dan ada juga region. Dua-duanya terlibat dengan, ada hubungan dengan pendeta yang di televisi atau pembicara di televisi yang terkenal. Salah satunya yang region itu dari Pat Robertson, dia punya kayak film berita Indonesia yang ada hubungan dengan solusi di Indonesia. I mean, film televisi di Amerika 700 Club, dan mereka ada hubungan dengan solusi program itu di Indonesia. Lalu ada pelayanan itu di Indonesia, dan Pat Robertson mulai universitas namanya region. Ada banyak universitas-universitas lain yang Pentecostal, ada denominasi Pentecostal, mungkin ada yang lain juga yang padahal semakin, tapi itu yang dua yang saya tahu. Dulu saya lamar, saya bekerja di salah satu universitas di Indonesia dalam bidang saya, dan saya cari pekerjaan di banyak, saya lamar di banyak universitas, termasuk universitas yang Kristen, yang termasuk Oral Roberts, dan Oral Roberts University. Saya diterima, ada surat bahwa saya diterima di sana, tapi saya belum tanda tangan kontrak. Prosesnya begini, kita pertama dapat offer ya, lamaran dapat pekerjaan, baru kita isi semua formulir, dan ada kontrak. Offernya ada gaji dan beberapa cara kerja di sana. Lalu, saya sibuk pindah di Indonesia, saya dapat lamaran ini, dan mungkin waktu saya lagi ngeparkin kardus, mau masuk pesawat, saya dapat di email, atau mungkin sebelumnya saya dapat semacam buku, yang 200 halaman lebih, untuk karyawan yang saya belum baca. Dan saya datang ke Amerika, saya kunjungi orang tua saya, dan saya mau selesaikan, ada tempat yang Oral Roberts buka tempat untuk saya tinggal di sana, dan saya pergi ke sana untuk baca semuanya dan isi kontrak. Nah, yang saya harus baca 200 halaman lebih, dan ketika saya baca, ada syaratnya, bahwa saya pernah baca Honor Code. Itu ditulis untuk mahasiswa, ada sesuatu bahan pokoknya di sana untuk mahasiswa, tetapi dalam aplikasi, application, waktu saya apply, ada, apakah kamu bisa hidup sesuai dengan prinsipnya di Honor Code. Dan saya lihat, saya bisa hidup sesuai dengan prinsipnya, tapi ada juga di sana semacam sumpah. Dan saya bilang, saya bisa, tetapi saya, satu yang saya tidak akan minum apa saja yang, alcoholic beverages, minuman yang mengandung alkohol sama sekali. Dan saya bilang, waktu saya interview sama presidennya, saya minum anggur, anggur alkohol ketika saya berjamuan kudus, itu saja saya tidak minum. Dia bilang, itu tidak masalah. Lalu, saya tulis juga hal-hal yang lainnya, saya tidak bisa setujuin, saya taruh di application. Yang dari Honor Code itu. Misalnya, saya tidak bisa janji semua ini, semua, seumur hidup, saya tidak akan olahraga sampai usia 95 tahun, karena saya ceritakan nanti. Lalu, ketika saya datang ke Oklahoma, dan saya baca semua informasi, saya bawa keluarga juga ya, Saya baca semua informasi ini, saya dapat juga bahwa, orangnya, karyawannya harus tanda tangan itu juga. Lalu, saya bilang, saya tulis di kontraknya, kontraknya bilang, saya setujuin Honor Code, dan segala macam. Dokumen ini yang mengandung Honor Code, dan saya tulis, saya bisa mengakui tidak sumpah, vow, bahasa Inggrisnya vow, ada swear, ada vow, tapi, saya jelaskan saya tidak bisa sumpah, dan selama saya kerja di sana. Dan, mungkin ada beberapa pokok yang lain. Lalu, itu ditolak oleh presidennya, saya bilang, wah kenapa salah satu yang saya tulis, saya minum anggur kalau perdamuan tudus. Lalu, masalahnya begini, kalau kita baca mengenai, saya belajar ini dalam bahasa Indonesia, saya bilang kata sumpah, Nazir, mungkin itu kata nazir, saya nazir bahwa, untuk tanda tangan kontrak dengan Oral Roberts University, kita harus nazir kepada Tuhan, bahwa kita mau melakukan semua ini. Lalu, kalau kita baca hukum nazir, ada semacam sumpah, kita bilang vow dalam bahasa Inggris, of the Nazirite, bahwa orang, kalau orang kayak lakukan kesumpahan ini, dia tidak boleh, dia harus biar rambutnya dari panjang, dan dipotong. Dan selama itu bertumbuh, dan dia kudus kepada Tuhan, dia tidak boleh, dekat makyat, dia tidak boleh minum anggur, walaupun alkohol atau tidak, beralkohol, makan anggur, atau raisin yang anggur kering itu, atau apa saja yang dari anggur. Lalu, kalau dia melakukannya, dia sudah berdosa kepada Tuhan, dan di perjanjian lama, dia harus korban, harus berkorban dosa kepada imam. Lalu, kalau dia bernazir begitu, dan orang Tuhan yang meninggal, atau saudaranya meninggal, dia tidak boleh dekat dengan makyat. Walaupun, orang dekat dia meninggal, dia berdosa, dan dia harus berkorban kepada Tuhan untuk berkorban dosanya. Lalu, dan dia harus mulai lagi dengan makyatnya. Yang kita belajar dari ini, kalau kita sumpah kepada Tuhan dan tidak menggerapkan, atau bernazir kepada Tuhan, tidak menggerapkan, itu semacam dosa. Yesus bilang, jangan sumpah dari langit, dari bumi, dan dia mengajar, supaya, karena apa saja yang lebih daripada ini, mendatangkan kejahatan. Menkerjemahkan dalam otak saya, dalam kerana bahasa Indonesia. Itu membawa dosa, kalau kita sumpah begitu. Yakubus mengajar hal yang sama, dan dia bilang, ya, dia ada warning juga mengenai itu. Lalu, kalau kita sumpah, bernazir sesuatu, dan tidak melakukan itu, itu pasti dosa. Dan Yesus pun mengajar, jangan bersumpah. Lalu, saya di situasi di sana, saya bernegosiasi sama atasan saya, sama orang lain dari Paku Kasih. Semuanya baik, saya bisa rasa kasih dari mereka, saya tidak mau menjelekkan mereka, ada banyak orang yang baik, yang saya ketemu di universitas itu. Tapi hanya masalah ini, bahwa mereka harus, kalau orang mau jadi karyawan di sana, atau jadi mahasiswa di sana, dia harus bernazir semua ini. Dan, menurut saya, pendapatan mereka mengenai sumpah atau nazir, itu sangat rendah. Seolah-olah tidak begitu penting. Kenapa saya bilang itu? Karena bahan yang disumpahkan, itu terlalu tidak relis. Kalau misalnya, kita harus sumpahkan, mahasiswa sama karyawan juga, untuk mengikuti semua syarat dalam student handbook, hukum mahasiswa. Misalnya, salah satunya, kalau ada rapat untuk mahasiswa yang tinggal di asrama, tiap hari Senin jam 11, untuk informasi, rapat informasi. Kalau orang tidak ikut, dia sudah langgar peraturannya. Dan, kalau dia sudah sumpah bahwa dia mau mengikuti semua peraturannya, dia sudah berdosa kepada Tuhan, karena dia langgar nazirnya. Gara-gara itu. Sumpahnya, 95 halaman. Lebih. Atau, mungkin pas. Tapi, ya menurut Kohelet, pengkotbah, ya ya, buku pengkotbah, Ecclesiastes 5. Kalau orang bernazir kepada Tuhan, jangan yang panjang, harus pendek. Dan, jangan melupakan untuk menggenapkan secara teliti. Kita harus melakukannya secara teliti. Dan, kenapa karya tanganmu mau dihancurkan, kalau kamu tidak menggenapkan apa yang kamu jadikan. Lalu, ada sanksi dari Tuhan. Kalau orang sumpah kepada Tuhan, dia undang hakiman Tuhan kepada dirinya, kalau dia tidak melakukan sumpahnya. Kalau dia tidak melakukan nasirnya. Kalau dia tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Lalu, ada sumpahnya untuk melakukan semua syarat-syarat ini di buku. Kalau orang main support bola dekat gedung-gedungnya di Oral Roberts University, habis gedungnya tutup, habis jam kerjanya, itu langgar peraturannya. Oke, ya. Itu peraturannya mungkin normal. Tetapi, kalau dia sudah sumpah bahwa dia melakukan semua peraturannya, itu bukan hanya melanggar peraturan, dia harus dinasehatkan. Dia sudah berdosa yang berat kepada Tuhan. Itu dosa yang besar untuk melanggar yang sumpahnya atau nazirnya kepada Tuhan. Dia sudah melanggar itu. Lalu, yang lain juga, harus mengikut semua chapel, semua kayak ibadah yang di-required, yang diwajibkan. Harus ikut semua ibadah yang diwajibkan. Orangnya harus bernazir kepada Tuhan bahwa dia mau ikut semua ibadah yang diwajibkan oleh universitas. Dia harus bernazir, kayak sumpah kepada Tuhan bahwa dia melakukan itu untuk jadi mahasiswa di Oral Roberts University. Berarti, kalau orangnya sakit atau orangnya ada kecelakaan mobil dan dia tidak hadir, berarti dia berdosa. Kenapa saya bilang begitu? Apakah saya terlalu ekstrim dalam hal ini? Tidak. Kita lihat nazir di perjanjian lama. Walaupun ada orang yang nazirite, yang rambutnya panjang itu, yang dia sudah bernazir kepada Tuhan rambutnya. Dia tidak boleh dekat dengan mayat yang orang. Kalau orang meninggal dekat dia, dia sudah kena dosa. Walaupun tidak sengaja, dia masih kena dosa. Karena dia sudah bernazir. Lalu, kalau kamu bernazir untuk mengikuti semua ibadah yang diwajibkan oleh universitas, dan kamu sakit atau kamu kena kecelakaan, kamu sudah berdosa. Dan kamu harus juga, kalau mau ikut dengan Oral Roberts University, kamu juga harus bernazir untuk tidak melanggar hukum. Melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Kalau di Amerika, kalau kita nyetir terlalu cepat, itu langgar hukum. Misalnya, kalau kamu lagi di jalan di Oklahoma, lagi punya mobil, nyetir di Oklahoma, dan ada kecelakaan, kamu di belakang banyak, ada satu truk yang besar, yang... Dan kamu di belakang truk itu harus tunggu berjam-jam, ibadah itu mau mulai dalam setengah jam lagi, wah, kamu bisa nyampe ke sana dalam setengah jam, hanya kalau kamu langgar hukum dan jalan dengan cepat, kamu tidak ada jalan keluar. Karena kalau kamu langgar hukum dan kamu terlalu cepat, sudah lewat dan kamu sudah langgar hukum, dan kalau kamu tidak, sudah tidak bisa nyampe ke ibadah. Satu jam itu di sana. Lalu, ya, itu jadi masalah. Saya rasa itu sikap yang anggap nazir atau sumpah kepada Tuhan, terlalu remeh. Dan Yesus juga bilang, jangan bersumpah. Dan kalau kita baca, ya, di komentari, mereka menunjukkan ke Masmur 50, yang bicarakan bow. Itu kata, dalam bahasa Inggris, itu kata yang sama yang dipakai di dokumen ini dari Oral Lovers University. Lalu, kayaknya Yesus menunjukkan sejenis sumpahan yang dilakukan oleh Oral Roberts, yaitu vow yang mestinya kita tidak melakukan. Karena dia bilang, kalian sudah dengar dari zaman, dari bahwa itu sudah dikatakan, jangan melanggar hasirnya, vownya, sumpahnya, tetapi melakukan kepada Tuhan your vow. Saya harus menghasil, aku harus mencari sabda di sini, dia ternyata. Lalu, ya, kayaknya itu menunjukkan vow dalam Masmur 50, ada kemungkinan, vow itu, itu ayah yang dia menunjukkan. Lalu, saudara-saudara, kalau engkau mau ikut Oral Roberts University sebagai karyawan atau sebagai mahasiswa, kamu diwajibkan untuk tanda tangan dokumen itu dan setuju kepada itu, dan tiap tahun kayaknya di ibadah mereka ada satu minggu di mana mereka melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, tidak boleh ikut di universitas itu. Tapi, masalah saya ketika saya ke sana, saya tulis yang saya bisa menentukan, sesuai dengan yang saya sudah tulis di application saya, tapi mungkin tahun ini, dua tahun lalu, saya kayak jelas menuliskan, saya tidak sumpah. Tapi, mungkin di hal yang ini saya lupa, kalau saya sudah isi itu di application, yang saya sudah isi, sudah di internet, sudah dimasukin ke sana, dan mereka bisa lihat, dan saya sudah kasih hal-hal website. Tapi, ya, saya tulis yang sesuai dengan saya bisa setuju, seperti saya sudah menulis kepada mereka dulu, mereka tidak bisa menerima, dan pada akhirnya, saya, dulu saya lepas satu pergerjaan sebetulnya, karena itu di lokasi yang saya tidak begitu suka, dan gaji sama dengan yang ditawarkan oleh Oral Roberts University, dan saya lebih senang dengan Oslo Oklahoma dan Oral Roberts University daripada tempat ini. Tetapi, saya lepasin itu, supaya mereka bisa cari karyawan, saya kasihan mereka kalau tidak bisa cari karyawan di seluruh mereka. Dan, pada akhirnya, saya di situasi di mana saya harus tante tangan, dan saya rasa saya harus langgar pengajaran Yesus, jangan bersumpah. Atau, saya harus percaya Tuhan untuk mencukupkan saya. Lalu, saya pilih, percaya Tuhan untuk mencukupkan saya, dan saya, setelah beberapa minggu, kami dapat, kami tungguin wang datang dari Indonesia yang berhutang kepada kami. Dan, saya dapat sedikit yang dari itunya, tidak semuanya, tapi saya dapat sedikit itu, dan saya bisa bergerak cari rumah, dan saya masih menunggu Tuhan mencukupkan saya. Saya mau kasih nasihat kalau ada orang yang mau dari Indonesia yang mau lamar ke Oral Roberts University. Jadi, nasihat saya, jangan dulu, jangan melakukan itu sekarang, selama mereka masih ada polisi di mana orang harus bernasir untuk melakukannya, supaya kita mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Dan juga, walaupun kita orang zaman perjanjian lama, jenis nazirnya tidak sesuai dengan pengajaran perjanjian lama, karena saking lamanya, dan itu bukan nazir yang kita bisa mengikuti dan menggerapkan. Karena ada banyak cara untuk kita berdosa dalam hal itu. Jadi, jangan bawa diri ke dalam percobaannya. Kalau misalnya saudara harus mengikuti 10 pemerintah dari Tuhan, dan kamu ada kuasa untuk tambah perintah kepada itu, wah, saya tidak boleh tidur jam 11 malam hari Senin, karena saya tidak mengikuti berapa informasi, saya mau bikin itu berapa informasi, supaya kalau saya tidak ikut berapa informasi, supaya Tuhan bisa menghakimi saya, atau saya bisa bersalah di depan Tuhan kalau saya tidak melakukannya. Apakah kamu mau tambah itu ke perintah yang Tuhan kasih kepada kamu? Apakah saudara juga mau tambah, wah, kalau saya main sebuah bola, atau main crispy, atau lari-lari dekat gedung, saya mau itu dijadikan dosa juga buat saya. Wah, kalau mobil saya rusak, dan saya tidak bisa sampai ke ibadah pada waktunya, saya mau nambah itu kepada 10 pemerintah, supaya itu bisa jadi dosa kepada Tuhan buat saya juga. Itu yang kita orang melakukan kalau mereka bikin sumpah-sumpah, nasir-nasir kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, jangan bersumpah. Lalu, saudara-saudara, terima kasih untuk menonton video ini. Kalau saudara-saudara dapat kabar bahwa Oral Roberts sudah berubah polisi mereka mengenai hal ini, tolong kasih tahu saya supaya saya bisa turunin video ini. Saya akan begitu senang buat video begini di YouTube. Tapi saya rasa saudara-saudara yang bikin pergi ke Oral Roberts University, lebih baik saudara tahu sebelum sampai ke sana, jauh-jauh. Bayar tiket pesawat, habiskan uang orang tua, tahu apa-apa, lalu lebih baik tahu sekarang, pikirnya daripada nanti. Tuhan berkati, terima kasih atas kehadiranmu dan untuk menonton video ini. Terima kasih atas kehadiranmu dan untuk menonton video ini.